Hai LCers! Welcome back to our channel, Kampung Inggris LC with me, Miss Ervie. Pasti di antara kalian semua seneng banget shopping kan? Tau nggak tentang vocabulary about shopping? Nah, kalau kalian belum tahu, tonton video ini sampai dengan selesai ya. Karena kenapa akan ada vocabulary baru yang kalian dapatkan? Nggak percaya? Tonton video ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan klik tombol lonceng di sini. Belajar Bahasa Inggris hanya di LC. LC, make everyone speak! Fakit blur yang pertama adalah window shopping. Window shopping artinya, go shopping without paying anything. Jadi, pergi ke mall tapi nggak beli apapun. Nah, itu namanya window shopping. Cuma lihat-lihat aja. Eh, Miss Deo. Tau nggak, kalau aku tuh baru aja beli new wallet lho? Wallet. Hmm, ini? This is purse, it's not wallet. Bedanya apa? Jadi, kalau untuk perempuan nih, kita bilangnya purse. Tapi, kalau untuk laki-laki itu wallet. Oh. Tau nggak? Oke. It's good. Next vocabulary is shop around. Nah, shop around ini digunain untuk LCers yang lagi pilih-pilih barang dan nggak ketemu-ketemu. Ya, biasanya LCers itu pergi ke toko satu, ke toko lainnya. Nah, itu namanya shop around. Membandingkan harga antara toko satu dan yang lainnya. So, for example, I always shop around to get my best thing. Saya selalu pergi ke antara toko untuk mendapatkan harga dan barang yang terbaik. Like that, shop around. Next vocabulary, pick out. Artinya, pilih-pilih. Jadi, biasanya kita sebelum memilih sesuatu untuk memastikan membeli kan kita pilih-pilih. Nah, itu di dalam bahasa Inggris disebut dengan pick out. Can you help me to pick out the best choice for me? Next vocabulary, habit. Run out. Contohnya, can you lend me money? Money? Hmm. I have run out money. Sorry. Next, terjual habis. Yakni, sold out. Terjual habis, sold out. Contohnya, Miss Ervie, I haven't bought the ticket. It's sold out. Really? Hmm. 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 Nah, di sini jangan sampai tertukar ya. Membedakan antara sold out dengan run out. Untuk sold out, itu konteksnya untuk barang-barang yang terjual. Tapi, kalau untuk run out, itu habis. Untuk barang-barang yang udah habis. Nah, uang yang habis. Atau mungkin pintar, air, kayak gitu ya. Miss Ervie, do you think that it's baggy? Ah, iya. Kayaknya ini kebesaran deh. So? Makanya, sebelum beli, you should try it on first. Try on. Artinya, mencoba terlebih dahulu. Gitu ya. Hmm-mm. Thank you. Jadi, Elsiers, itu tadi vocabulary tentang shopping. Yang pertama ada window shopping. Artinya, lihat-lihat aja tanpa membeli apapun. Yang kedua ada wallet and purse. Jadi, wallet itu adalah dombat untuk laki-laki. Dan purse untuk perempuan. Jangan lupa ya, bedanya oke. Yang ketiga ada sold out. Adalah untuk barang-barang yang habis terjual. Jadi, untuk sold out, konteksnya hanya untuk di penjualan ya. Tapi kalau run out, bisa untuk umum ya. Untuk air, untuk tinta, untuk uang. Yang tidak untuk dijual, bisa pakai run out. Yang keempat adalah shop around. Yaitu membandingkan harga di toko satu dengan toko yang lainnya. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Next, ada pick out. Milih-milih pakaian yang pas ya. Pick out. Next, ada try on. Ini mencoba sesuatu sebelum dibeli. Jadi, kita coba dulu. Itu namanya try on. Try on. Next, yang selanjutnya adalah baggie. Baggie di sini artinya adalah kebesaran ya. Jadi, kalau teman-teman beli sesuatu barang, itu terlihat kebesaran banget. So, we can say that it's baggie. So, all's yours. Hari ini kita sudah belajar tentang pengambil hari about shopping ya. So, kalau udah belanja ya, jangan sampai don't spend your money like water. Artinya, jangan boros. Nah, see you in the next video. Biar makin banyak yang bisa bahasa Inggrisnya share video ini ke teman-teman kamu ya. See you in the next video. Dan satu lagi nih yang harus diingat. Kalau mau belajar bahasa Inggris, hanya di... Kampung Inggris LC.